Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Semoga bisa pecah please 47.000 boy 47.000 boy hmm.. ..dokonin iluka.. ..wakaranaai.. otakaraaa.. ..sagoy.. ..siko shokai.. ..wasirete ta.. ..kuree wa kuree da yo.. ..eheh.. ..e naata yo.. hahahahahaha FBI open up! ..karena.. ..untuk beberapa hari ataupun beberapa minggu.. ..ke belakang.. ..itu ada trouble di masalah microphone.. ..mungkin ini juga masih ada sedikit.. ..problem.. ..mungkin ada kersek-kersek sedikit.. ..atau ada.. ..ya.. ..suara yang tidak mengenakan didengar oleh telinga teman-teman semuanya mohon maaf.. ..karena ini gak tau kenapa.. ..udah di fix.. ..udah diganti segala macem apapun itu gak bisa.. ..ilang gitu loh.. 100% full itu gak bisa.. ..jadi ya mohon maaf banget kalo misalkan.. ..ada suara kersek-kersek yang tidak.. ..mengenakan didengar.. ..okeh.. ..jadi di video kali ini teman-teman semuanya.. ..e.. ..disini gua bakalan coba untuk.. ..bahas Noel.. ..Noeli ataupun Noella ataupun apapun itu.. ..ini sosok made yang luar biasa.. ..dia bisa menjadi DPS.. ..tapi dalam satu syarat.. ..atau dalam satu konteks.. ..dia harus konstelasi 6.. ..nah.. ..and finally.. ..noel gua sekarang udah konstelasi 6.. ..karena waktu itu pas gacha.. ..si Ganyu gua dapet konstelasi 6 dari noel ini.. ..jadi finally bisa jadi noel.. ..cos 6 dan gua juga udah build karakernya sampai level 80.. ..finally.. oke.. ..nah.. ..disini gua bakal ngebahas.. ..baik itu dari.. ..pertama yang gua bikin di noel ini.. ..atau di buildnya ini kayak.. ..stat.. ..kemudian senjata yang digunakan.. ..artifak yang digunakan.. ..dan juga.. ..talent yang gua level up.. ..apa aja gitu loh.. ..seperti itu.. ..dan disini juga bakal ngebahas nanti.. ..gak ngebahas sih.. ..bakal nge-show damage dari noel ini.. ..cian 6.. ..apakah worth it untuk dibuild atau tidak.. ..jika temen-temen punya noel.. ..awak salah sian 6.. ..seperti itu.. ..oke.. ..jadi kita bakal langsung aja.. ..untuk ke videonya.. ..nah.. ..oke.. ..untuk yang pertama.. ..disini gua mau ngeliatin dulu.. ..si.. ..statnya noel.. ..yang ada di karakter gua ini.. ..oke.. ..disini untuk noel sendiri.. ..maks HPnya.. ..di gua itu.. ..16.000.. ..dan attacknya disini.. ..1589.. ..kemudian defensenya.. ..1390.. ..nah.. ..noel ini temen-temen.. ..jika temen-temennya konsolasi 6.. ..enak banget dibuild IPS.. ..karena kenapa.. ..karena nanti.. ..temen-temen jika build defense.. ..build defensenya.. ..misalkan ini 2000 nih.. ..nah itu bakal memperbesar damage dari noel ini.. ..karena.. ..dia bakal nge-compare.. ..the defense.. ..ke damage-nya.. ..seperti itu.. ..nah oke.. ..disini elemental mastery 77.. ..sebenernya elemental mastery gak ngaruh banget.. ..karena ya noel gak main elemental mastery gitu.. ..elemental reaction pun gak main.. ..karena dia solo elemen.. ..geo elemen dia.. ..oke.. ..untuk rinciannya disini.. ..bisa temen-temen liat.. ..untuk yang atas tadi.. ..kemudian yang bawahnya ada crit rate-nya 36%.. ..ini memang kecil banget.. ..karena gua menggunakan senjata.. ..prototype.. ..ya.. ..jadi itu bakal kecil banget.. ..karena tidak ada crit rate sama sekali di senjatanya.. ..jadi.. ..kita bakal coba bantu nanti.. ..menggunakan makanan peel I'm up gitu loh.. ..untuk show damage-nya seperti itu.. ..kemudian disini crit damage-nya 147.. ..sebenernya ini masih kecil banget temen-temen.. ..kalo temen-temen punya crit damage yang besar.. ..itu malah lebih bagus.. ..karena crit damage juga.. ..mempengaruhi damage yang besar juga temen-temennya.. ..nah kemudian disini untuk energy chart-nya 128.. ..ini juga masih kecil.. ..karena noel.. ..karakter yang menurut gua sangat susah untuk.. ..m.. ..mendapatkan orb.. ..ataupun energy untuk ulti-nya.. ..atau untuk elemental burst-nya.. ..jadi menurut gua mungkin ini 150 udah.. ..normal ya.. ..seenggaknya temen-temen punya 150 energy recharge.. ..biar lumayan cepat.. ..untuk misi ulti-nya seperti itu.. ..nah kemudian untuk.. ..geo damage bonus-nya disini 61%.. ..nah oke.. ..kemudian kita bahas disini adalah senjatanya.. ..dimana senjatanya yang gua gunakan tadi.. ..adalah prototype archaic ya.. ..demana ini memberikan attack persen temen-temen.. ..sebanyak 25% jika level 80.. ..nah disini yang lebih uniknya.. ..karena disini gua punya refinement 5.. ..dari prototype archaic ya.. ..finally gua juga udah dapetin refinement 5.. ..dari prototype archaic.. ..jadi bisa lebih wow lagi.. ..jika temen-temen gebu-gebukan gitu loh.. ..nah disini jika refinement 5.. ..saat mengenai musuh.. ..normal attack atau chart attack.. ..memiliki 50% persentase.. ..untuk mengakibatkan damage.. ..tambahan sebesar 480%.. ..ini cukup luar biasa besar banget temen-temen ya.. ..karena dibandingkan dengan refinement 1.. ..waktu itu gua gak salah.. ..200an ya.. ..200an atau 250 gitu.. ..gua lupa.. ..dapat terpicu selama ataupun setiap.. ..15 detik.. ..jadi ya cukup sering juga lah.. ..15 detik.. ..kemudian itu disenjatanya.. ..sekarang di artifactnya temen-temen.. ..di mana di artifact disini.. ..gua menggunakan set.. ..2 gladiator dan 3 archaic petra.. ..ya kan.. ..nah kita lihat dulu yang pertama disini di bagian bunga.. ..di mana disini gua menggunakan.. ..dengan substatnya ada crit damage.. ..attack, defendant, elemental mastery.. ..nah bulunya ya.. ..disini menggunakan substatnya ada crit damage 25% temen-temen.. ..ini luar biasa besar banget ya.. ..dan disini ada HP, defense plus 23.. ..walaupun defense plat ya.. ..gapapalah ya.. ..kemudian Nagirca 10%.. ..nah kemudian disini.. ..gua menggunakan defense percent.. ..mungkin nanti di next content gua bakal nge-compare.. ..antara.. ..noelle menggunakan.. ..attack percent.. ..dan juga noelle menggunakan defense percent.. ..noelle attack dan noelle defense.. ..itu bakal damage yang besar mana gitu loh.. ..gua bakal compare nanti ya.. ..karena sekarang disini gua pake yang pure defense aja dulu.. ..untuk di bagian jam pasirnya temen-temen.. ..karena ya.. ..menurut gua ini cocok sih.. ..karena disini juga ada attack percent.. ..ada attack.. ..kemudian crit damage.. ..dan elemental mastery nya gitu.. ..seperti itu.. ..nah kemudian disini untuk.. ..di bagian goblad nya.. ..ini gua menggunakan geodamage bonus.. ..so pasti karena kenapa.. ..karena noelle butuh banget geodamage bonus.. ..nah disini geodamage bonusnya sebesar 46%.. ..kemudian crit damage nya itu 11%.. ..hp.. ..dan attack percent nya juga ada disini.. ..negade reset juga ada.. ..ya seperti itu.. ..jadi lumayan mendukung.. ..tapi kalo misalkan boleh.. ..ini temen-temen bisa ganti ke defense gitu loh.. ..seperti itu.. ..nah kemudian disini untuk bagian kepalanya.. ..tau shield clad nya disini gua menggunakan crit rate.. ..karena.. ..kita liat tadi.. ..senjatanya tidak ada crit rate sama sekali.. ..jadi gua menggunakan shield clad nya.. ..di set crit rate gitu loh.. ..seperti itu.. ..jadi disini untuk substat nya cukup luar biasa.. ..ada crit damage 20%.. ..kemudian ada gear charge.. ..attack flat.. ..dan juga elemental mastery.. ..walaupun elemental mastery gak ngerak apa-apa.. ..seperti itu.. ..nah.. ..jadi disini gua menggunakan 2 archaik petra.. ..di mana ini memberikan juga damage bonus besar 15%.. ..dan juga gladiator finale memberikan 18% attack.. ..seperti itu.. ..kemudian ditengah win.. ..keudah katulah perintah.. ..kaya disini untuk konstelasinya adalah konstelasin 6.. ..dan pokoknya untuk temen temen mau lihat.. ..penjelasannya bisa lihat sendiri lah temen temen ya.. ..keudah kesini talentnya.. ..talentnya disini gua baru banget ngeup tadi malem ya.. ..temen temen pas si livestream.. ..di mana untuk base attack nya 7.. ..ini 9 karena ditambah 3 dari.. konsolasi, kemudian juga 10, ini tambah 3 dari konsolasi juga seperti itu, jadi gue membesarkan di bagian elemental burst dan juga di bagian elemental skillnya, seperti itu ininya 7, begitu teman-teman seperti itu aja mungkin untuk build dari Noelle Noelle, Noella, Noelle Made, seperti itu lah mungkin build seperti itu aja, kita bakal coba untuk test damage-nya teman-teman karena ini gak ada crit rate yang besar sama sekali kita coba untuk tanpa buff sama sekali dulu ya kita bakal coba kerocok, kita bakal lihat ledakan dari skill elemental-nya si Noelle let's go oke teman-teman disini kita bakal coba untuk test damage, gebu-gebu-gebu-kan dari Noelle disini juga kita bakal coba untuk pake peel em up ya karena memang kecil banget untuk crit rate-nya jadi takutnya gak keluar gitu loh kita bakal pake jadi totalnya 56 ya, 56 mungkin mungkin bisa keluar lah yuk, let's go kita coba gebu-gebu-gebukan 8.000 ya guys ya untuk pasif dari senjata prototype aduh, benar terus nih oke, kita bakal coba untuk skill elemental-nya 5.000 terkodakannya berapa kira-kira ya jebret 5.000 juga mungkin gak crit rate-nya gak crit ya ya, kita coba semoga aja crit nih crit-nya berapa nih, penasaran kalau gak salah 17.000 ya setahu gue 17.000 ini dong, mendekat dong 14.000 guys 14.000 guys untuk crit dari skill elemental-nya 14.000 jadi lumayan ya untuk build-nya seperti ini ya, mereka masih banyak juga kekurangan dari build-nya jadi teman-teman bisa bagisikan untuk build-nya dari Shinoa ini seperti itu oke, dan kita bakal coba untuk test damage dari ultimate-nya atau ulti-nya kita bakal coba damage dari ulti-nya let's go 9.000 oke, cukup besar oke, jadi itu tadi adalah damage dari gebu-gebukannya Noel disini kita bakal coba untuk bossing teman-teman gimana kita bakalan ngeboss di cryo regis fine regis fin, apalah itu namanya ya kita bakal coba untuk disana kita bakal liat damage Noel sebesar apa dan kita bakal coba pake buff dan tanpa pake buff gitu loh pake buff dan tanpa pake buff itu bakal damage-nya sebesar apa oke, sekarang kita bakalan gak pake buff tapi disini gue pake apa dari PLM up untuk crit-rate-nya karena takutnya gak keluar gitu loh biar cepet aja gitu loh let's go oke, disini untuk partinya teman-teman ya gue menggunakan Zhongli, Bennett, dan juga Sukros dimana Sukros disini mungkin gak terlalu ngaruh ya mungkin ini boleh digunakan boleh menggunakan satu lagi tuh si no si Klee kalau teman-teman punya Klee boleh pake karena dia bisa menggunakan buku The Genselayer dan dimana ini si Sukrosnya menggunakan buku The Genselayer oke, jadi untuk partinya seperti itu kita bakal coba aja ini tanpa buff dulu dan disini gue cuman dan disini gue cuman menggunakan PLM up untuk crit-rate-nya let's go chukri Jangan lupa luong tertia nampeng bagus Coba bisa liat ya Oke Gue gak ngeliat jelas dia beja berapa Tapi kayaknya cukup lumayan besar mengurangnya Tadi ditambah juga ada efek dari senjata Efek dari senjata si prototipnya Jadi mungkin lumayan besar ya Kita bakal coba sekarang menggunakan buff Nah oke temen-temen disini Untuk buff kita bakalan coba untuk menggunakan buff food ya Buff food dan juga essential oil Dimana untuk buff food yang kita gunakan itu Ada adeptus Adeptus Dan juga satu lagi ada golden crab Dimana ini bakal meningkatkan defense dari noelnya Karena noel makin tinggi defense makin tinggi juga damage yang dikeluarkan Dan juga satu lagi adalah Essential oil dari geodamage bonus Seperti itu kita bakal coba pake aja ini Karena ini menurut gue buff yang ketiga ini bisa ditumbuk Antara ini dan juga ini Karena itu beda tipe ya Nah dia dapet tiga buff ya Dimana ini naik dari 1500 jadi 1900 Kemudian defense nya juga jadi 1600 ya Kemudian Critter nya nurun karena dia gak pake pil em up lagi Seperti itu Geodamage bonusnya jadi 86 Kita bakal coba aja Let's go Terima kasih telah menonton! Bom masih ada buffnya nih guys Buka bisa pecah please 47.000 boy 47.000 Oke maybe untuk showcase damage dari Noah seperti itu temen-temen Jadi gak tau ya Ini gue coba Untuk Noel Showcase damage Menurut gue ini emang enak banget temen-temen jika punya kostasi 6 Dan menurut itu banget jika temen-temen punya kostasi 6 Dan dibuil DPS Jadi nanti gue bakal coba compare Dari Noel menggunakan defend percent Dan juga nanti dengan attack percent itu Bagusan mana gitu Jadi menurut gue mungkin cukup schedule aja Untuk konten Noel kali ini Buat temen-temen mungkin yang suka dengan konten-konten karakter seperti ini Untuk showcase- showcase karakter mungkin temen-temen bisa Minta di kolom komentar Ataupun komen di kolom komentar di bawah Bang, bang showcase ini, showcase ini, showcase ini Jadi mungkin bakal gue persiapkan juga Dan bakal banyak karakter-karakter yang bakal gue up gitu Maybe mungkin si Ember bakal gue coba juga Tapi gak tau kapan ya Oke Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu aja temen-temen semuanya Jangan lupa untuk yang belum subscribe Bisa di subscribe Di tombol merah di bawah Mungkin kita bisa sampai di 10k Amin Dan jangan lupa untuk di like Di share ke temen-temen lainnya Siapa tau ada yang punya Noel Tapi belum dibuil Dan dongannya Ini buil yang cocok banget Buat Noel F2P Temen-temen karena disini Menggunakan senjata Dari Tertak Yang kita crafting Gitu loh Seperti itu Jadi cukup sekian dari gue See next time See next video Gue abis Sayang in a lot Bye bye temen-temen Sampai ketemu di video seluanya Thank you